Masuk Indonesia ya, kita bicara masuk Indonesia aja bukan harga global Ya 5 juta lah Tapi ya balik lagi Masuk Indonesia kapan? Itu dia pertanyaannya Selama hampir 6 bulan dia baru ngeluarin 1 produk aja ya Iya baru hanya ngeluarin 1 produk aja loh pokok loh Gimana ini? Halo semuanya Balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress Akhirnya penerus dari Poco F3 muncul Muncul secara global ya Disini ada kemunculan Poco F4 5G Kita lupakan sejenak Poco F4 GT yang tak kunjung datang nih Aduh gak jelas nih Poco Indonesia nih Poco F4 GT gak kunjung-kunjung datang juga nih Kita lirik aja dulu yang Poco F4 5G Nah dimana dia menggunakan prosesor Snapdragon 870 Yang which is itu dipakai sama Poco F3 yang rilis tahun kemarin Nah saat ini digunakan kembali sama si Poco Nah dia pakai Snapdragon 870 ya Yang dimana gembor-gembor Eh bukan gembor-gembor sih Jadi udah ada bocoran-bocoran untuk desain HPnya nih Mungkin sebagian dari kalian juga udah ada yang tau ya Untuk kalian yang follow Instagramnya Poco India atau India Poco Itu dia udah kasih bocoran gitu Kasih bocoran untuk desainnya Desainnya ternyata desain-desain kekinian loh Gue suka sih sama desainnya ya Karena desain-desain yang mengotak Yang ala-ala handphone-handphone saat ini aja Desain yang kekinian Jadi menurut gue warnanya sih warna hijau ya Yang di Instagram si Poco Nanti gue juga tampilin ada warna hitamnya juga Ada warna silpernya juga Nanti gue tampilin di video gue ini Nah jadi menurut gue Itu Poco F4 5G Snapdragon 870 Iya Harusnya ada spesifikasi yang dilebihin nih Minimal ada OIS ya Tapi belum terkonfirmasi sih Itu ada OISnya di kameranya Ada optical image stabilisasi-nya atau enggak Kita belum tau Tapi yang jelas Dia masih menggunakan 48MP Untuk dari kameranya Tapi kalau dikasih OIS sih ya Upgrade dong Udah bagus dong Jadi kalau misalkan masih belum pakai OIS ya Sama aja dong Cuma beda desain doang Tapi ya balik lagi Masuk ke Indonesia kapan? Itu dia pertanyaannya Karena kita tau Poco F4 GT kan Udah kita tunggu-tunggu nih Perisannya udah sebulan Bahkan sebulan lebih yang lalu Tapi Ya belum ada aja postingan Yang tanda-tanda kemunculan di Indonesia gitu Yang minimal postingan di IG Aja gitu Maksudnya posting fotonya aja gitu Foto F4 GT Tapi belum ada juga Gimana dong ini Poco Indonesia Ya semoga aja Si Poco F4 5G ini Bisa mengobati ya Ya seenggaknya kalau Poco F4 GT Itu masih nanti Ya sebulan dua bulan lagi Tapi Poco F4 5G itu duluan masuk ke Indonesia ya Ya lumayan sih menurut gue Jadi ada refresh terbaru dari seri handphone Poco yang Apa nama teclannya tuh Biasanya handphone powerful Tapi dengan harga terjangkau Itu teclan dari Poco banget sih itu Jadi spesifikasi lengkapnya sih belum Belum fix ya Belum fix Gue cek di GSM Arena juga Di GSM Arena tuh belum munculin Untuk spesifikasi lengkapnya Tapi Untuk desainnya sudah ada bocorannya Bocorannya ya Desainnya mengotak Tapi di bump kameranya itu ada Apa ya Kayak semasa melensak kamera Tiga buah gitu Yang menurut gue Agak Apa ya Kayak ngikutin desain-desain Poco X3 Pro ya Apa X3 NFC gitu Ada tiga buah lubang kamera gitu Di bump kameranya Yang ya menurut gue Ya selera sih Kalau desain Tapi gue suka Sama desain Alah-alah mengotak Dan warna hijaunya itu Kayak warna hijaunya Produk buah-buahan Ada tuh Produk buah-buahan ngeluarin Spesial warna hijau yang kayak gitu tuh Ditiru lah sama si Poco Kan lumayan Mantep ya enggak Jadi lumayan tuh Desainnya menurut gue ya Tapi kalau spesifikasinya Di Instagram Poco India itu udah ada RAM-nya 12GB Ya itu mungkin salah satu variannya ya Kemungkinan ada yang keluar RAM 8GB atau 12GB Kemungkinan ya RAM 6GB Kayaknya sih udah enggak sih Di tahun 2022 Mungkin RAM 8 sama RAM 12GB Penyimpanannya juga 256GB Ya udah basic lah Di tahun 2022 ini Penyimpanan 256GB itu udah Ya harusnya sih segitu Karena kan kapasitas sekarang kan Nyimpen foto aja Satu kali jepretan foto aja Bisa 5 sampai 10MB Jadi 256GB ya lumayan lah ya Jadi kalau yang udah pasti Prosesornya itu Udah pasti menggunakan Snapdragon 870 Itu lagi Itu lagi Tapi bagus loh Prosesor Snapdragon 870 Powerful banget Ketika gue menggunakan Poco F3 Sayang sih Barangnya udah gue jual sih Poco F3 yang sempet jadi Dial driver gue kemarin tuh Udah gue jual Itu gue ngerasain Hampir setahun sih gue pake itu Powerful banget sih 870 itu Padahal RAM RAM handphone Poco F3 gue kemarin Cuman 6GB Tapi gue gunakan Gue main game apapun Di babat Nyaman kok Tapi ya Kalian tau lah Kayaknya Apa namanya Nggak nyamannya itu Dari sisi mananya Terutama softwarenya sih Ya masih gitu-gitu aja sih Kalau menurut gue ya Nggak tau Kalau menurut kalian Ya Ada juga sih Gue banyak Suka baca gitu Komenan-komenan Kalian Ketika gue posting Handphone-handphone merek Xiaomi Contohnya ya Handphone Xiaomi Atau Poco Dia itu pada Kebanyakan mengeluhkan Handphone yang Spesifikasi Oke Powerful Harga oke Terjangkau Tapi Apa namanya After salesnya Bukan after salesnya Softwarenya itu Masih sampah Nggak tau sih Tapi selama gue pake Xiaomi Ya Sebenernya sih Nyaman-nyaman aja sih Karena kan gue Menggunakannya Nggak terlalu gamer edik Banget Ya Lebih ke penggunaan Sari-hari aja sih Ya Tapi memang POC Apa namanya MIUI itu Terkenal banget UI yang Yang penting dikeluarin gitu Tanpa mikirin Kedepannya tuh Bakal terjadi Bug-bug kayak apa gitu Yang penting update Update Tapi nggak Menutupi Kebolongan Apa namanya Kebolongan Kendalanya gitu Ya itu sih menurut gue Tapi nggak tau Tapi selama gue pake software ya Aman-aman aja sih Karena gue Menggunakannya juga Nggak Yang gamer banget sih Gitu Jadi Poco F4 5G ya Untuk harganya belum di posting Tapi Harusnya Masuk Indonesia ya Kita bicara masuk Indonesia aja Bukan harga global Ya 5 juta lah Karena kan Poco F3 Kemarin juga harganya segitu Nah ini sayangannya Si Realme GT Neo 3T nih Dia pake prosesor 870 juga Harusnya Ini bisa jadi saingan Makanya Poco Indonesia buru-buru dong Senggaknya Poco F4 GT Belum rilis di Indonesia Tapi Bisa rilis duluan sih Poco F4 5G nya itu Itu sih Ya Nggak apa-apa lah Yang penting bisa mengobati Penasaran Atau Rasa Gimana sih Jadi para penggemar Poco gitu Senggaknya Keluarin dulu lah Produk Bisa Buat bersain Sama brand-brand lain Gitu Jangan Tenggelam gitu aja Gimana nih Poco di tahun 2022 ini Maksud Baru nguarin Poco M4 Pro aja ya Di tahun ini ya Selama Hampir 6 bulan Dia baru nguarin Satu produk aja ya Iya Baru nguarin Satu produk aja loh Poco loh Gimana ini Ayo dong Nguarin Ayo dong Nguarin Yaudah mungkin Segini dulu aja Yang bisa gue sharing Ke kalian ya Semoga Informasi gue ini Bermanfaat lah Ya kita bawa-bawa santai aja Nggak usah saling hujat lah Kita bawa-bawa santai Kita bawa-bawa Lucun-lucun aja Oke Yaudah Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu di video gue berikutnya Fenggap amit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax